Rp11.000.000 aja untuk upgrade-nya Kalau kita ini pakai Toyota Kalau misalnya nanti, kalau misalnya udah pergantian Kita tidak mungkin pakai Toyota ya Total upgrade-nya dan harga unit-nya itu Tidak sampai Rp95.000.000 Oke guys, selamat datang di channel Panala Di video kali ini kita bakal review satu unit tahun 2014 Warna hitam dan rencana siang ini bakal dikirim ke Papua ya Terus upgrade-nya juga gak banyak Jadi cocok banget kalau misalnya kalian punya budget Untuk upgrade-nya itu kisaran Rp15.000.000 Ini masuk ya Terus juga total upgrade-nya dan harga unit-nya itu Tidak sampai Rp95.000.000 guys Perasaran kan? Kita langsung cek videonya ya Ya, jadi ini dia unit-nya Tahun 2014 warna hitam Untuk bagian depan di sini kita lihat standar aja Tidak ada yang di-upgrade Terus juga lampunya juga masih yang standar Tapi meskipun standar juga tetap oke banget ya Terus juga di sini lampunya juga bening banget Nah, gitu ya Untuk bagian depan standar aja Tidak ada yang di-upgrade Terus bagian samping di sini sudah pakai Velg ring 16 Ini velgnya second ya Terus juga, tapi bandnya baru nih guys Ini pakai model OM-nya Honda Jazz Untuk bagian samping Terus di sini juga sudah terpasang talang air yang slim Makin kece ya Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakang Di bagian belakang sini Sama, standar aja Tidak ada yang di-upgrade Paling cuma ketambahan Sensor parkir dan kamera mundur Gitu ya, polosan aja Tapi meskipun gitu tetap keren ya Sebenarnya untuk kuncinya itu Cukup ganti velg Sudah keren guys Untuk bagian eksternal seperti ini Terus juga Tipsnya untuk ambil unit ekstaksi itu Dia bisa cek juga Kaca-kacanya dipastikan original ya Kalau kita ini Pakai Toyota Kalau misalnya nanti Kalau sudah pergantian Kita tidak mungkin pakai Toyota ya Pastikan semua kacanya Ini merek Toyota guys Oke, ini semua Kondisinya bagus ya Unitnya Kita langsung cek interiornya Oke guys Jadi ini dia untuk tampilan interiornya Seperti ini ya Sudah mewah banget Karena disini sudah Dicat interiornya Warna krem Terus juga dipakai kan Wood panel juga Dan juga disini sudah pakai Double Dint Android 7 inch Dan ini Sudah pakai power window ya guys Seperti ini Dan Joknya juga sudah di backlight Bersama setirnya Kita lihat dulu bagian depan Nah jadi ini dia untuk tampilan Joknya ya Backlightnya Ada motif ketupat disini Dan ada Aksen warna coklat disini Untuk setirnya Untuk setirnya Perpaduan warna hitam Dan warna Krem Terus juga ini Kulit jeruk ya Untuk motifnya Gitu Untuk kilometernya disini Di 346 Keren banget Dan disini juga Untuk backlight juga sampai ke Postnelingnya Sama untuk rem tangannya Gitu ya Untuk bagian depan Seperti itu Kita lihat ke bagian belakang Nah untuk bagian belakang Seperti ini Sama saja dengan Model bagian depan Ada motif ketupat Terus ada aksen warna coklat Dan ini Detailnya itu Kulit jeruk ya Gitu Terus set interiornya juga Sampai Kesini ya Put panelnya juga Depan belakang Oke untuk interior Seperti ini Untuk bagian double D Disini sudah pakai Android Untuk OS nya ya Jadi kalian bisa Youtube Bisa Spotify Dan bisa doang Aplikasi lainnya Dan ini sudah Terinteritas dengan Kamera mundur guys Nah gitu ya Untuk kamera mundurnya Dan ini juga Sudah pakai Voice comment guys Kita coba ya Buka radio Nah jadi kalau Buka radio Seperti ini ya Bisa Bisa Naikkan volume Mantap Turunkan volume Jadi ini sudah Voice comment Jadi sedikit Lebih aman ya Untuk pengoperasiannya Kalau pakai Voice comment Cuman nanti Ini ada settingan Tersendiri sih Jadi Disetting dulu Untuk suaranya Apa aja Gitu Terus juga ini Ada dua tampilan Ini untuk Ala-ala Apple Tapi tetap Upgrade ya Ya jadi gitu ya Untuk unit ini Kalau kalian mau Desain seperti ini Yang simple-simple Dan gak terlalu mahal Bisa banget Upgrade-nya juga Tidak terlalu banyak Kisaran 15 juta aja Untuk Upgrade-nya Udah dapet Eksterior Yang seperti ini Dan interiornya Seperti tadi ya Gitu Jadi Kalian bisa pilih dulu Unit standarnya Mau warna apa Kita ready Banyak ya Warna hitam Putih Silver Abu-abu Merah Hijau Kuning Gitu ya Nanti Bisa di upgrade Seperti unit Yang ini Nanti rencana Unit ini Bakal saya kirim Ke pelabuhan Nanti ada Selatan limanya Juga disana Oke guys Segitu aja Untuk video kali ini Sampai jumpa Di video selanjutnya ya Salam Vioslimo guys Oke guys Jadi kita ini Sekarang sedang Anter unit Menuju ke Tempat Diponya Sendirian aja Saya Nanti kita Setelah terima Disana ya Oke guys Sampai jumpa Oke, jadi ini kita sudah sampai di deponya, bagian luar Kita mau masuk menuju gerbong 7 Oke, kita menuju ekspedisi, ini kita di daerah Temas Depot guys Oke, lumayan ya, gede-gede banget untuk unitnya Oke, maju terus Oke, jadi unitnya sudah serah terima oleh pihak ekspedisi Dilanjutkan oleh ekspedisi Oke, gitu aja ya untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya